Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi Alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi Untuk kita saksikan Intro Dimana di episode kali ini Novia yang sudah tidak kuat dengan pernikahannya dengan Hakim Terlebih saat ini sikap Hakim yang mulai emosional Membuat Novia berpikir apakah dirinya masih bisa mempertahankan hubungannya bersama Hakim Begitu pula dengan Hakim dirinya sudah tidak bisa terus-terusan seperti ini ya guys Ini semua membuat Novia bahkan dirinya semakin tersiksa Hakim yang sampai saat ini tidak bisa mencintai Novia Dan sepertinya Hakim akan mengatakan hal yang sebenarnya kepada Novia Jika dirinya tidak pernah mencintai Novia Meskipun itu akan menyakiti Novia Tapi sebelum semuanya terlanjur Hakim akan katakan yang sebenarnya kepada Novia Wah guys tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe di terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana di episode sebelumnya Jepri yang mengajak Novia untuk ikut bersama komunitas harmonika Juga untuk berbagi dengan anak-anak jalanan Disitu Jepri sukses membuat Novia kembali tersembunyum dan sejenak melupakan masalahnya Dengan mengikuti kegiatan positif Novia melihat Jepri yang mahir memainkan harmonika Novia pun teringat dengan si kakak harmonika Novia sempat mengira jika Jepri lah orangnya Namun sayang Jepri masih merahasiakannya dari Novia Bahkan saat Novia tahu jika Pak Arjuna mempunyai sebuah panti asuhan Jepri pun tidak menyebutkan jika panti asuhannya yang dulu Novia tempati Mungkin Jepri belum siap jika Novia harus tahu semuanya ya guys Tapi di lain sisi Iksan yang mengikuti Hakim dan juga Tami Iksan pun akhirnya mendengar semua pembincaraan antara Hakim dan juga Tami Iksan yang emosi karena tidak menyangka Hakim yang dia kenal tega mengkhianati istrinya Bahkan dengan sahabat istrinya tersebut ya guys Iksan yang kesal kepada Hakim Iksan pun emosi dan memukul Hakim setelah tahu semuanya Bahkan Iksan tidak mau menganggap Hakim sebagai sahabatnya lagi Disitu terlihat Hakim yang menegaskan kepada Iksan jika Iksan jangan ikut campur dengan urusan rumah tangganya Namun Iksan pun mengatakan kepada Hakim jika bangkai akan tercium busuknya dengan sendirinya ya Wah guys Iksan tegas banget ya setidaknya Iksan mewakili para penggemar semuanya Tapi di sisi lain Hakim yang sudah tidak bisa mempertahankan semua ini Karena Hakim tetap dengan perasaannya kepada Tami dan tidak akan bisa mencintai Novia Hakim pun sepertinya tidak lama lagi akan berkata jujur kepada Novia Dan akan memutuskan untuk menceraikan Novia Wah guys tentunya semua itu akan semakin membuat kita semakin penasaran untuk menantikan kelanjutannya ya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu suka videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton